Salam sejahtera Meninggalkan Tritunggal Pak Yohanes Rudi ini sudah meninggalkan Tritunggal Dia tanya kenapa sulit meninggalkan Tritunggal Sebab istrinya masih Tritunggal Saya Tritunggal 35 tahun Wah itu sesuatu yang quote and quote Orang itu seneng di Tritunggal Seneng loh di Tritunggal jangan dikira enggak loh Sebab banyak kenyamanan-kenyamanan di Tritunggal itu Lalu Pak Rudi itu nanya kenapa ya sulit banget ya Ini setidak-tidaknya ada tujuh Nomor satu Ini langsung aja langsung tembak langsung Tritunggal itu boleh poligami Mana ada ngaku Kristen tapi boleh poligami Pak kan enggak ada pak poligami Faktanya orang-orang Tritunggal itu poligami Tidak ada ya Tidak ada kekristenan mengajarkan poligami 1 Korintus 7 ayat 2 menulis Satu suami satu istri Satu istri satu suami Tapi nyatanya faktanya Orang-orang yang Tridi Tritunggal itu Banyak yang poligami Ini fakta Kenapa ya kok bisa begitu Ya karena memang diizinkan Ya bahkan pendeta itu mensponsori nanti Tak cari ayatnya yang poligami Dicari-cari gitu ya Kalau dia tidak seiman atau dia tidak bisa ini Ah boleh poligami gitu ya Pendeta-pendeta mensponsori poligami itu Ya Nomor dua Boleh cerai Nah ini dia Ya cerai sama poligami itu 11-12 lah ya Tritunggal paling Paling demen ya Karena boleh cerai pak Mana ada pak kristen tapi boleh cerai Kecuali Tritunggal ya Tritunggal boleh cerai Ya Beda dengan saya pendeta HTT Kalau ngomong cerai aja gitu Ya karena anda pernikahnya tidak dipersatukan Allah Ya mau cerai cerai aja Kalau saya kan gampang begitu ya Ya Tetapi orang-orang yang dipersatukan Allah Tidak boleh cerai Emang Allah itu siapa pak Ya Yesus dong Jadi anda yang menikah bapak anak roh kudus Saya dinikahkan dalam nama bapak anak roh kudus Anda tidak sah menurut pernikahan Alkitab Tapi secara hukum bisa saja ya Anda bisa mengurus surat nikah Tapi secara Pernikahan secara Alkitab tidak sah Maso Allah kok bapak anak roh kudus Siapa yang dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Matius 19 ayat 6 Lalu dipelintir di Matius 19 ayat 9 Kalau jinah boleh cerai Tuh ada tuh pendeta yang mata gelap Hatinya apa Hatinya hitam matanya gelap tuh Pendeta hitam gelap Ya Mensponsori perceraian Cari-cari ayat Ya Lalu terjadilah perceraian tuh Sekarang udah kawin lagi sih Habis cerai kawin lagi itu kan Yang boleh begitu hanya ditritunggal Matius 19 ayat 9 itu Cerai karena jinah Ini dipelintir-printer plus ayat-ayat lain Yang ketiga adalah Masuk logika Ini yang paling demen orang ditunggal Ditunggal itu masuk logika katanya Ya Rumah 10 ayat 3 Mendirikan kebenaran sendiri Menolak takluk kepada kebenaran Allah ini Ciri khas tritunggal Allah itu 3 Tapi kan logika itu logis pak 3 itu logis gitu Tapi kan Alkitab gak mengatakan begitu Alkitab mengatakan esal Lalu dipelintir Kalau gitu tritunggal juga esal Ya sebenarnya Tritunggal juga esal Itu ajarannya siapa itu Ya Ada ajarannya mampet ya mampet Gitu ya Enaknya sendiri Ya Niko-niko Ranyoto Gitu ya Ajarannya kayak begitu Teritunggal Tapi juga esah Ada ayatnya gak 1 Timotius 2 Ayat 5 Dengan tegas mengatakan Allah itu esah Esah pula Kristus Yesus Jadi yang esah itu Allah Yang esah itu Kristus Yesus Markus 12 Ayat 29 Tuhan itu esah Jadi yang esah itu Tuhan Yang esah itu Allah Yang esah itu Kristus Yesus Tidak ada yang esah kok Teritunggal Lalu itu Itu karangan Tapi masuk logika Lalu berdebat Luar biasa Sesuatu yang Yang penting kan Masuk logika Itu dia ya Teritunggal itu Katanya Masuk logika Kalau Kalau ngikutin Alkitab Gak logis katanya Makanya sulit sekali orang Meninggalkan Teritunggal Nomor 4 Karena Teritunggal itu Ajarannya Full Ajaran Manusia Sehingga Merasa Nyaman Percuma Kamu beribadah Kepadaku Kata Yesus Ajaranmu Adalah Perintah Manusia Markus 7 Ayat 7 Ajaranmu Perintah Manusia Enggak Teritunggal Ada kan yang begini Demi nama Bapak Dan Putra Dan Rukun Itu perintah Siapa Perintah Manusia Ya Memungut Persepuluhan Itu perintah Siapa Zaman 0 Saya tidak bicara Zaman Perjanjian Lama Perintah Siapa Perintah Manusia Yesus tidak Nyuruh Mengambil Persepuluhan Perintah Perjanjian Baru Jelas 2 Korintus 9 Ayat 7 Dan 8 Memberi dengan Sukacita Tidak ada Persepuluhan Mengambil Buah sulung Itu perintah Siapa Perintah Manusia Untuk era Sekarang Itu Era Zaman Perjanjian Lama Jadi Ajarannya Itu Ajaran Manusia Baptis Percek Itu Ajaran Dari Mana Percek Bayi Terus Nanti Ada Sidi Habis Ada Sidi Terus Ada Nama Baptis Itu Ajaran Dari Mana Dari Manusia Tapi Kami Nyaman Karena Perintahnya Perintah Manusia Terus Ya Dan Banyak Lagi Kemudian Nomor 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 Lima Itu Karena Boleh Adat Istiadat Nah Kami Seneng Pak Teritunggal Teritunggal Itu Boleh Adat Pak Kekuburan Boleh Kawin Adat Boleh Pak Nanti Ini Kain Misalnya Pakai Kain Sesuatu Kain Inilah Yang Menyatukan Kalian Suami Dan Istri Kamu Disatukan Oleh Sebuah Kain Lalu Kain Itu Dibentangkan Ditaruh Di Pasangan Suami Istri Inilah Mempersatukan Kalian Sebuah Kain Ada Ada Ajaran Alkitab Nggak Enggak Itu Adat Katanya Teritunggal Demen Karena Ada Perkawinan Adat Perkawinan Adat Boleh Kekuburan Apalagi Yes Banyak Lagi Markus 7 Ayat 8 Perintah Allah Kamu Apekan Demi Adat Istiadat Minggu Ke Gereja Kalau Di rumah Tiap Hari Pasang Hiyo Boleh Katanya Kami Mendoakan Arwah Engkong Boleh Nggak Boleh Ya Nomor 1 2 3 4 5 Nomor 6 Ini dia Boleh Merokok Boleh Mabuk Ini daya Tarik Luar biasa Teritunggal Pendeta Aja Ngerokok Saudara Anda Pernah Lihat Nggak Pendeta Ngerokok Iya Pak Tempat Kami Sebelum Kotbah Ngerokok Dulu Eh Nanggung Pak Pendeta Sudah Mau Kotbah Iya Mending Ngerokoknya Dibuang Dimatiin Dulu Masih Setengah Katanya Ntar Balik Lagi Pendeta Naik Ke atas Mimbar Di kantong Celananya Ada Rokoknya Ada Bungkus Rokoknya Terus Ya Begitu Pendeta Ngerokok Pendeta Ngerokok Jemaat Eh Podowai Pendeta Ngerokok Selesai Kotbah Turun Di jemaat Sudah Ngerokok Ngerokok Dan Boleh Mabuk Mereka Kalau ditanya Kok Pak Pendeta Ngerokok Mana Ayat Alkitab Dilarang Merokok Mana Mereka Tidak Sadar Bahwa Kalau Ayat Alkitab Dilarang Mabuk Ada Efesos 5 Ayat 18 Misalnya Jangan Kamu Mabuk Oleh Anggur Tetapi Penuh Oleh Rok Kudus 1 Korintus 8 Ayat 10 Para Pencuri Pemabuk Pemfitnah Tidak Masuk Kerajaan Alam Kalau Ayat Alkitab Mabuk Ada Kalau Ayat Alkitab Dilarang Merokok Tidak Ada Merokok Adalah Mabuk Nikotin Jadi Merokok Itu Ayatnya Pakai Mabuk Bukan Pakai Soal Dicari Ayat Alkitab Dilarang Merokok Merokok Itu Mabuk Nikotin Pakai Obat Itu Mabuk Obat Mabuk Narkoba Itu Mabuk Obat Minuman Keras Itu Mabuk Minuman Merokok Mabuk Nikotin Jangan Nanya Mabuk Janda Jadi Karena Alasan Boleh Merokok Boleh Mabuk Inilah Wah Kami Tidak Enak Ikut Pendeta HTD Alkitab Bia Tapi Tidak Boleh Merokok Tidak Peduli Yesus Mau Allah Yesus Mau Tuhan Ini Yang Namanya Kenikmatan Minum Biasanya Kalau orangnya Sudah Berumur Tidak Sampai Mabuk Tapi Rada Teler Teler Itu Sambil Merokok Suku Suku Tertentu Di Indonesia Saya Mesti Mengatakan 100% Merokok Sering Diplesetkan Suku BCA Makanya Sering Diplesetkan Begini Suku BCA Itu Tidak Ada Di Surga Katanya Soalnya Dia Adatnya Kentel BCA Itu Apa Cari Sendilah BCA Suku Suku BCA Itu Tidak Ada Di Surga Katanya Katanya Begitu Adatnya Kentel Ngerokoknya Kentel Apalagi Dukunnya Juga Karena Adat Itu Termasuk Dukun Dukun 1 Yohanes 5 Ayat 19 1 Yohanes 5 Ayat 19 Karena Dunia Ini Dikuasai Oleh Si Jahat Ya Si Jahat Masuk Ke Gereja Dengan Seperti Ini Ya Teritunggal Ada Alkitab Tidak 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 Iblis Iblis Produk Tidak 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 Ngerokok Apaan Itu Yesus Allah Yesus Itu Mau jadi Apa saja Boleh Yang penting Aku percaya Yesus Bus Mana 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 Arak Mana Arak Kenikmatan Dunia Hidup Itu Sekali Ya Jangan Dipakai Untuk Hal Hal Yang Ini Udah Dinekmati Saja Ya Karena Teritunggal Itu Ajaran Iblis Teritunggal Itu Allah Itu Mahakasih Taulah Bapak Anak Ruh Kudus Ada Ayatnya Enggak Enggak Ada Tapi Enggak Apa Enggak Ayatnya Ya Teritunggal Itu Memang Ajaran Iblis Jadi Begitu Mengikat Ya Emang Dunia Dikuasai oleh Iblis Dengan Segala Kenikmatan Dunia Jadi Pak Rudy Yohanes Yohanes Rudy Saya sudah Menjawab Kenapa Teritunggal Begitu Sulit Sekali Ditinggalkan Ya Pak Saya 35 Tahun Di Teritunggal Ya Banyak Orang Begitu Lama Diteritunggal Untuk Pindah Itu Dia Berat Sekali Ya Enggak Mempan Kalau Cuman Dikatain Nanti Anda Enggak Selamat Loh Eh Sok Tau Urusan Selamat Itu Nanti Kalau Kita Sudah Mati Baru Kita Tau Kita Kemana Pak Jangan Rokok Jangan Mabuk Mana Ayat Alkitab Dilarang Merokok Pak Jangan Jangan Cere Gitu Wah Kata pendeta Itu Boleh Cere Kalau Jina Jangan Poligami Ya tapi Istri Sudah Enggak Enggak Bisa Memberi Nafkah Lahir Batin Ya Boleh Poligami Begitu Makanya Ada Pendeta Juga Poligami Pendeta Cere Ada Enggak Ayo Pendeta Cere Ada Enggak Jadi Gembala Jadi Menggembalakan Jemaat Dia sendiri Tidak Memberi Teladan Pendeta Kok Cere Enggak Memberi Teladan Ya Pendeta G Ada Enggak Pendeta G Pendeta Cere Pendeta Poligami Pendeta Perokok Ada Enggak Pendeta Pemabuk Ada Enggak Sebelum Kutbah Dia Mabuk Dulu Mabuk Mabuk Dikit Katanya Biar Biar Berani Katanya Ya Pendeta Yang mengandalkan Logika Ada Enggak Semua Terus Harus Logika Ya Itu Tidak Mau Takluk Pada Perintah Adat Ada Enggak Justru Karena Adat Itulah Adat Ajaran Manusia Semuanya Itu Terangkum Karena Memang Keritung Kali Itu Ajaran Iblis Baik Pak Rudy Yohanes Dari Dari Mana Tadi Dari Sumatera Saya Sudah Jawab Padat Singkat Dan Clear Semua Jawaban Ada Ayat Alkitab Jadi Kalau Ditanya Jawab Soal Istri Bapak Yang Belum Mau Tobat Masih Tetap Teritunggal Memang Begitu Pak Sulit Meninggalkan Teritunggal Karena Itu Ajaran Iblis Mengikat Luar Biasa Segala Hormat Kemuliaan Yisus Yisus Yang Sekolah Sekolah Tinggal Kitab Silahkan Karena Ini Sudah Era Corona Menjelang Berakhir Sudah Mulai Normal Lagi Silahkan Ikut Sekolah Tinggal Kitab Pekerjaan Sudah Mulai Bergulir Kembali Bisnis Bergulir Kembali Yang mau ikut baptisan, ikuti jadwal-jadwal yang ada Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar Alah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya Tetap bersama saya, Bendita Hendi Tandian TAPBS, Haleluya, Amin